Jadinya enggak pernah mau sekolah anak saya, dia bilangnya bau, bau, digidupkan dia, dia lewat gitu, jadinya anak saya minder di dalam aja, dan jarang dia keluar. Pengen sehat? Pengen sekolah lagi? Berdoa? Zul Kevli yang merupakan anak dari pasangan Saknah dan Makmun, warga lingkungan Punia Kota Mataram, selama 13 tahun hidup tanpa memiliki lubang anus. Deritanya tak kunjung hilang karena keterbatasan orang tua yang tidak memiliki biaya untuk operasi. Menurut orang tua Zul Kevli, Saknah, selama ini pihak keluarga sudah berupaya agar Zul Kevli dioperasi. Bahkan sudah dilakukan dua kali operasi membuang kotoran melalui lubang di bagian perut, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit antara 30 hingga 50 juta rupiah. Terlebih operasi yang dilakukan harus dirujuk ke rumah sakit Sanglah, Bali. Selain harus hidup dengan derita, Zul Kevli pun terpaksa putus sekolah karena sering digunjing oleh teman sebayaknya. Ini satu, bu minta tolong. Semuanya ditanggung, tapi alatnya ini dia mahal, harus dipeliki. Sekitar 30 hingga 40 juta rupiah. Sekitar harga berapa? Itu sudah. Berapa kali? Sekitar harga berapa? Sekitar 30 hingga 50 sekitar itu sudah. Sudah berapa kali dirawat di sana? Dua kesan-san, berapa kali? Sekali, sekali. Besok disuruh balik lagi bulan? Sudah, bulan di justus. Di justus, disuruh balik lagi. Apa pilihnya? Apa dia bilang, saya? Bau, gitu. Malu, malu juga. Tapi udah bisa baca belum? Udah. Udah bisa ngaji belum? Udah. Alhamdulillah. Tapi sering malu ya di sekolahan ini ya. Nggak pernah main jadinya. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Mataram, Nyanyu Ernawati, yang melihat kondisi Zul Kevli, mengakui menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Mataram untuk hak kesehatan dan pendidikan anak. Terlebih, Zul Kevli merupakan warga pemegang jam kesemas. Sehingga pihaknya akan mencarikan solusi dan koordinasi dengan pemerintah Kota Mataram agar derita yang dialami oleh Zul Kevli baik terhadap permasalahan pembiayaan di luar jam kesemas agar Zul Kevli segera mendapatkan operasi dan hidup dengan normal. Dengan keadaan yang seperti ini kan tentunya kita pemerintah harus turun tangan, gitu. Kita tidak bisa tinggal diam, gitu. Dan apapun caranya, Zul harus kembali mendapatkan kesehatan yang baik, gitu. Kalaupun misalnya dari kartu yang dipunya, jam kesemas hanya mengobati, tetapi tidak menyediakan alat, ya tentunya kita harus berusaha untuk menyediakan alat itu, gitu. Dan pemerintah harus tanggung jawab dalam hal ini, gitu. Nah, apa dan bagaimana solusinya tentunya PLPA yang akan membantu mencarikan solusi jarang keluarnya fasilitas yang penting hak anak kita untuk mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang baik, gitu. Pendidikan yang baik akan kita upayakan.